berkata yang santun yang baik dan apalagi yang perlu dipelajari dengan kuasa apa Yesus membuat mucijat sebentar aku berak-berak sebentar aku berak-berak tidak pernah bisa memberikan mucijat tanpa ada diberikan mucijat oleh Tuhan paham ya Yesus tidak akan pernah bisa mau berapa Hah apa sekarang siapa yang memberikan Yesus mucijat Yesus itu dari dia atau dari Tuhan nah dari roh kudus dari roh kudus baik salah berarti diam berarti Yesus menerima mucijat benar ya benar menerima kuasa dari roh kudus berarti Yesus menerima kuasa dari roh kudus berarti berarti dia bukan pemegang mucijat benar-benar-benar kalau begitu dia bukan tuh wah teman-teman saya lihat dari jawaban si bernatini bentar ya Pak pendeta silalahi saya melihat pendeta bernatini udah 50% murtang nah karena dia sudah mulai mengakui bahwa roh kudus langsung berkuasa Yesus 50% kawan ini murtang nah bukuannya lalu kalau Yesus menerima kuasa dari roh kudus dan roh kudus hanya turun atas nama Yesus Yohanes 14-26 berarti Yesus lah pemilik roh kudus berarti Yesus adalah Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus jangan kalian ikutin si blender ini si bernat silalahi mati ini nabi ini nabi anu udah gak ada perlawanan nih sebenarnya udah gak ada perlawanan lu gak sinyalmu lu gak sinyalmu ke penandang kudus itu putus-putus keok lagi beraknya dia tadi itu dia bilang aduh lagi berak salah dia mana bisa lah dia berdebat melawan opung ya aku opungnya cucu tunduk lah masa cucu malah opung gimana sih oh nabi luga monitor nabi luga oke dimananya dimananya yesus ini sekarang nabi luga di sebelah kanan bapak bertata disinggah sana yang maha kuasa oke bapak itu bisa dilihat tidak bang luga bisa tapi bukan wajahnya apa rambutnya bisa tinggalkan jadi yang bapak ini nampak cuma rambutnya doang gitu iya gak bisa lah orang berdosa dan hinah kayak kau ngeliat bapak iya tadi abang bilang tapi kalau kau bilang bang boleh gak aku bohong yang diper nah kemungkinan bisa kalau patahnya lucy berkoin mau lihat bapak bapak apalagi yang bang luga jadi begini gak jadi begini bang luga yesus itu sekarang dimana kata bang salman apa jawaban bang luga di sebelah kanan bapak di surga di surga di tempat yang mati iya di sebelah kanan bapak sebagai apa dia bang sebagai apa sebagai apa sebagai raja sebagai raja sebagai jadi jadi kok jadi kok gak sesuai perkataan bang luga ini sama yang tertulis gitu loh kan dikatakan sebagai anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa jadi yang maha kuasa disini yang mana anak manusia atau Allah yang maha kuasa dua-duanya yang maha kuasa oke dua-duanya maha kuasa dua-duanya disini gak ada dikatakan dua-duanya maha kuasa jadi jangan suka menempatkan benar-benar darian lanjut bang luga bang luga dua-duanya memiliki sifat maha kuasa oke iya iya berarti dua-duanya kekal lah bang luga ya bang luga bang luga bang luga dengar dulu dengar dulu ya tunggu jawab dulu berarti dua-duanya kekal gitu ya betul 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 oke dua-duanya kekal baik di bumi maupun di akhirat kan gitu betul tidak betul betul nah tapi yesus mati bang tiga hari tiga malam dimana kekal bangkit 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 bu terlalu oke 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 jadi kalau kalau sudah dikatakan mati apakah dia bisa dikatakan kekal bang bang bisa dimana dari mana dia bisa dikatakan kekal sementara dia pernah mati dia kan bangkit dia hidup lagi dan gue mau mati lagi di kekal bang luga nabi luga abang bisa mati tidak dengar dulu sebentar abang bisa mati tidak bang abang bisa mati tidak jawab dulu jawab dulu saya mati tapi kemudian abang bisa dibangkitkan lagi tidak kamu bisa diam dulu gak gantian ngomongnya tunggu lah abang kan belum jawab itu ganti belum tuntas sebentar kalau abang bisa mati abang bisa berarti abang bisa dibangkitkan lagi betul ya terus nah saat abang dibangkitkan abang kekal gak nanti kekal iya sama sama Yesus iya iya tapi yang jadi masalah gini tapi iya juga tapi iya juga benar juga pusing-pusing nabini pusing tapi kalau kau bentar gak ada yang pusing buta biasa aja sampai keliang kubur gue sikat loh jadi gini saya hidup hidup kekal kamu pun nanti juga hidup kekal tapi bedanya kalau hidup kekal disiksa sampai selama-lamanya kalau iya semua itu yang namanya roh itu kekal tapi kekal dimana dulu kekal di neraka kalau di neraka amit amit deh nah terus apa lagi kalau abang kan bisa mati bang abang kan bisa mati kan gitu kemudian abang dibangkitkan kemudian abang kekal nah pertanyaannya saat abang mati itu abang nandakan abang kekal tidak tidak kenapa saat saat abang mati saat abang mati abang dikatakan kekal tidak tidak ya kalau 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 misalnya kita percaya kepada yesus yesus kan bilang barang siapa percaya kepada aku ia akan hidup walaupun ia sudah mati kita kan berpengar kepada perkataan yesus bukan berpengar pada tongoran kau yang berdosa itu oke makanya gini bang luga saat abang mati jasad abang itu mati atau hidup mati ya kan ruhnya yang hidup betul betul ha terus masalahnya apa sih nah begitu juga dengan yesus saat yesus itu mati jasadnya itu bisa dikatakan jasad Tuhan atau jasad manusia meletia iya dia dia kan bisa bangkit sendiri kalau mulai 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 awas kau jadi awas awas jadi awas jadi bang luga saat abang mati jasad abang dikatakan jasad manusia betul betul kalau abang mengaku nabi bentar dulu kalau abang mengaku nabi berarti jasad abang dikatakan jasad nabi betul 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 saat yesus ini mati mata jasadnya dikatakan jasad Tuhan atau jasad manusia nah itu udah tanda tanya awas jadi one awas awas jawab 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 nah jasad sekarang saya yang nanya udah jawab dulu kalau kita kasih dilebar kita kasih dilebar masa kalau nanya udah seribu kali kalau bisa ditanya ini belum dijawab belum dijawab sama jadi begini bang luga ini pertanyaannya gampang pertanyaannya gampang ketika yesus mati jasad itu dikatakan jasad Tuhan atau jasad manusia silahkan jawab jasad manusia dan jasad Tuhan jodohnya berarti Tuhan mati berarti Tuhan mati ya berarti Tuhan mati karena dikatakan jasad manusia dan jasad Tuhan banyak diskusinya sangat singkat langsung auto on-ness mister luga luga jadi luga ini selamat dulu ya oke kita panggil malikir saya malikir dulu ya sudah jelas tadi ya pernyataan bang luga jasadnya bisa dikatakan jasad manusia dan jasad jasad Tuhan kalau sudah berani dia mengklaim itu jasad Tuhan berarti memang dia menyatakan Tuhan itu mati bang luga kenapa kenapa kau bisa katakan Tuhan itu mati bang luga bang bang salman dia masih mikir kenapa aku jemput gitu tadi ini ngomongnya kegantian jangan muncung wajah ulangi jawabannya ulangi jawabannya ganti ya jangan yang kita nanya dulu colok oke oke sudah jawab tadi kalau udah bilang manis terserah kau sekarang aku nanya ya Yesus membuat mujijat dengan kuasa apa silahkan kau jawab kuasa Tuhan dengan kuasa apa kuasa Tuhan aku jawab boleh enggak boleh boleh jawab boleh boleh kuasa Paulus silahkan bang kuasa Paulus tanya bang kuasa puluh datanya dimana bang ada aku datanya salah dulu ada kau aja kalau jawab kuasa Paulus kau gak iyalah udah mau matanya lihat dulu datanya ntar beli jangan lama lama ayo lagi jawab jawab ini kuliatin nah ini aku runutin ya dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat dengan kalau itu datanya ini ala memberikan mujizat perantara dia yaitu Yesus ternyata ala ini diberikan mujizat lagi oleh ini jelas datanya dalilah jelas jelas sebelah oleh Paulus salah mengadakan mujizat mujizat yang luar biasa nah itu datanya itu wah Paulus rupanya jelas datanya jangan kau bantah luga opung jangan kau bantah opung aku gak saya punya opung sepertimu bengkokan lagi bang luga bengkokan lagi silahkan apalagi yang mau kotanya langsung merah sinyal ntar lagi 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 dengan kuasa apa Yesus membuat menjijat kalau Yesus tidak punya kuasa tidak punya kuasa Yesus untuk memberikan mujizat jelas eh jangan melawan kepada pendeta yang sudah yang sudah membanyak gelar jangan kau nabi tapi tidak memiliki gelar aku sudah banyak gelar ku jangan melawan ini aku tanya dulu sama kau borjong goyok ini dengan kuasa apa Yesus tidak memiliki kuasa Yesus tidak memiliki kuasa paham paham sudah dikatakan dengan kuasa Paulus salah tahu data ada sudah ditunjuk coba baca bang salah kau salah aku baca dengar luga luga aku bacanya dengar aku baca dan luga luga dengar luga hei hei dengar apun borjong dengar apun borjong dengar aku bacakan aku bacakan yesus mendapatkan mukjijat Yesus mendapatkan mukjijat dari pendeta Bernard Silalahi STH DTH MPH jelas Yesus mendapatkan mukjijat dari pendeta Bernard Silalahi STH DTH MTH jelas merah-merah dikasih bujizat sama ini sama Paulus gocak belum tahu deh siapa pendeta Bernard iya jelas disitu datanya Yesus mendapatkan mukjijat dari kuasa pendeta Bernard silalahi STH suka tusbol DTH doyan tusbol mth moyan tusbol belum tahu dia jelas sudah menggelubur-gelubur nabinya ah nabi kayak gitu nggak punya karakter nabi seperti itu kurang aja itu opung itu opung longor tapi selip dia tadi tuh Bang bilangkan Yesus itu yang mati manusia dan Tuhan selip dia tadi sejarahnya itu Yesus tidak ada bangkit dengar ya Yesus tidak ada bangkit ketika tentara Romawi mengatakan kepada Acong eh Acong kau tagihlah karena uang salib itu sama yang disalib kemudian Acong menunggu empat hari di Golgotha menunggu mayatnya Yesus akhirnya tidak ketemu-temu mayat Yesus sampai sekarang ini akhirnya apa salib dari Golgotha itu diambil sama Acong disimpannya di gudang makanya bayar dulu oten bayar jelas ya bayar dulu jadi itu memang dari kemarin empat hari empat malam Acong menunggu sambil dia mengatakan sambil dibuatnya kertas yang vampir-pampir itu ditempel kalau ada yang bangkit ataupun terbang disini tangkap kakinya pukulkan pakai kertas ini biar dia bisa bayar ruang salib ini katanya tapi ditunggu empat hari empat malam tidak ada bangkit-bangkit tidak ada yang bangkit jadi orang Kristen yang mengatakan bangkit tiba-tiba kena tipu mereka aduh jelas ya jelas ya semua ya jelas kalau anda menuju jalan kebenaran datanglah kepada pendeta Bernard Silalahi STH DTH MTH anda akan mendapatkan jalan kebenaran jelas jelas jadi jadi oten itu sebenarnya kena prank ya Pak pendeta kena prank kena prank aduh itu Acong yang paling paham Acong Acong yang paling paham tentang salib di Golgotha kecamatan Gelgotha kabupaten Yerusalem jelas nah coba kayak gini ada karakter-karakter karisten karakter karisten namanya tidak benar kemudian karisten-karisten lain membiarkan nama-nama itu menghujat mereka kalau tidak menghujat ada yang kurang rasanya karena memang mereka tidak memiliki aturan mereka bukan agama dengar ya karisten ini bukan agama tetapi mereka adalah pengikut iblis jelas tingkahnya seperti iblis iblis sepakat iblislah yang menjadi bapak nah jelas ya iblislah yang menjadi bapak mau Yohanes 844 jadi mereka membuat nama-nama tidak benar seperti ini kenapa tingkah dan karakter mereka sama seperti iblis iblis sesuai dengan di bibel mereka iblis iblis dan saya tidak mau dikatakan iblis ya poinnya yang menginginkan Yesus disalib adalah iblis iblis begitu Pak Pendeta benar-benar 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 soalan bagus soalan bagus soalan bagus mari kita sapa dulu Pak Rafael monitor Pak Rafael Pak Rafael oke dari Kristen muslim Kristen no pengikut Yesus no oke Pak Pendeta silahkan pencerahannya soalan bagus ya mohon bantu di tap-tap karena room kita mulai bergoncang teman-teman ya dia kuat lagi kita sama-sama mengucapkan terima kasih tiktok kalau saya sudah kena benet sama tiktok kurang ajar kok tiktok longor itu sama saya habis di benet habis yang penting kita sebut aja terima kasih tiktok oke ini pendeta besi dalam ini bener-bener pendeta enggak ini eh pendeta saya pendeta dia pendeta dari mana pendeta dia kebetulan kemarin baru dipecat gara-gara memprotes adanya LGBT di dalam Bible Pak oh pentasan saya pikir ini pendeta yang suka kawin ini kalau pendeta yang benar ini kayak gini karakter iblis kayak gini karakter iblis ketauan kan barusan saya mengatakan begini dengar-dengar dengar-dengar anda pengikut mengatakan saya anda seperti itu suang kawin kurang ajar anda ada dalilnya dengar-dengar dulu eh pendeta-pendeta sekarang tiga biniknya hampir tahu anda ya tiga biniknya hampir tahu dengar-dengar sekarang jangan kau begitu pendeta-pendeta sekarang ini mengumpulkan istri ada sekolah dari mana dari mana saudara kau saudara kau para file dari uang perpuluhan dikumpul itu biniknya tiga sekarang berkau tahu ya dengar dulu apa itu ini bener-beneran pendeta nih banyak kali tanyakmu aku bertanya apa yang lagi masih sangsi diuji uji uji si lelahi dari mana ini ini marga si lelahi aduh tolong aduh sabar itu pak pendeta itu pak rafa cuman kemarin baru satu minggu dia dipecat gara-gara menentang pernikahan saya sama jenis makanya dia marah-marah disini mengadu tadi ada pak pastor dimarailah dia itu ceritanya para file begitu iya jangan menuduh dulu sebelum tahu uji saja dia diuji saja pak apakah dia betul pendeta atau tidak uji saja bukan menurut begini kalau memang dia pendeta atau mantan saya pikir omongannya enggak boleh seperti itu ngaur apalagi menghinam ya silahkan berdiskusi sama dia pak disampaikan disampaikan aja pak ada terbang orangnya terbang 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 teman-teman di bawah teman-teman dibawah teman-teman teman-teman dibawah dibantu dibantu di tetep bukan dia kena repot bang dia kena lapor di bawah makanya komal-komal begini pak terkadang kebenaran kita sampaikan malah teman-teman Kristen ini malah mereport ya mana yang benar-benar ini sudah berdiskusi dengan beliau silahkan lanjut-lanjut diskusi aja dengan pak pendeta silahkan sebenarnya tapi kita ini tadi pak Yesus itu bukan Tuhan itu begini loh yang mau disampaikan oleh pak pendeta saya meragukan pendeta ini kalaupun pendeta ini saya pikir dia itu jarang untuk bancal kitab bahwa orang yang memahayal begini loh kalau orang yang memahayal ditanyakan dulu aja pak sebelum berstatement ditanyakan aja jangan berstatement dulu biar dia pernah kasih sebentar dulu ok siap silahkan 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 para file silahkan para file begini loh saya meragukan kependetaan ini silalah ini karena gini walaupun dia ini kan oknum walaupun dia dulu pendeta kan oknum pendeta yang melakukan kesalah kalau ajaran itu ajaran pengikut Yesus pasti di jalan yang benar tetapi kalau ada oknum itu yang melakukan kesalahan itu oknum tuh bos baik bukan salah ajarannya baik silahkan pak pendeta silahkan pak pendeta silahkan kepada anda pendeta bukan pendeta pandi tuh sebentar 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 pak pendeta besar standby dulu pak pendeta besar ya kebetulan malam ini kita juga ada pak pendeta besi lelahi beliau baru datang dari patikan tadi swab tadi pagi ya jadi beliau cuman dua hari di Indonesia lebih rangkat lagi ke Jerusalem pesan saya sama pak pendeta iya iya silahkan silahkan pak pendeta besi lelahi ya sebentar bapak rapai pesan saya disini diundang sama hostnya bayaran saya mahal jadi anda jangan berkomentar disini karena saya akan berangkat lagi ke patikan dengar saya akan berangkat lagi ke patikan sebentar oh anda dibayar tuh dibayar iya untuk mencerahkan pak jadi kami bayar untuk mencerahkan kami iya pantasan kamu sampai menghina Yesusmu gara-gara dibayar ya baik saya adalah jalan kebenaran yang dikatakan di Alkitab tersebut saya lah jalan kebenaran kalau anda mau mendapatkan jalan kebenaran datangin dan jumpailah pendeta besi lelahi sth dth mth jelas 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 karena saya membuat di vt vt saya selalu mengatakan kepada manusia dan terkhusus kepada Kristen kalau kalian ingin mendapatkan jalan kebenaran datangilah saya pendeta besi lelahi kemudian hostnya penasaran mengundang saya jadi kenapa anda komplain sekarang gini kita tunjukkan kalau benar-benar jalan kebenaran saya bertanya kepada anda dimana ada tertulis Yesus mengatakan dirinya Tuhan sehingga dia dituhankan silahkan jawab gini sebelum saya menjawab itu saya minta jawaban kepada anda gak usah kemana-mana waktu saya singkat disini saya banyak lagi undangan silahkan saya tidak yakin anda itu markas saya disini di bayar mahal jangan sampai buang-buang waktu saya coba tunjukkan dimana tertulis kalau Yesus mengatakan dirinya Tuhan sehingga dia dituhankan iya sebelum saya menunjukkan itu tapi pesan saya gini pesan saya gini loh pesan saya gini kalau ngomong betul anda itu jangan curhat nabi anda saja sudah mencret saya buat di sini nabi anda sudah mencret sekarang saya anda buat cuma apa coba tunjukkan itu urusan saya minta tunjukkan dimana datanya kalau Yesus mengatakan dirinya Tuhan sehingga dia dituhankan jelas iya itu nanti urusanmu sama Tuhan lah tapi Kak sebagai manusia saya mengingat ah sesama manusia anda itu bertobatlah sebelum terlambat saya mengingatkan ini tadi adalah Bapak yang bertobat atau depok pendidik yang bertobat jangan terlalu panjang lah silahkan membentuk kalau orang Kristen saya hanya bertanya inilah jemaah-jemaah inilah jemaah-jemaah Kristen ini saya bertanya mereka nggak nyambung apa yang ditanya ketika saya bertanya dimana letak jawabannya itu ada jawabannya itu ada mana jawabannya tunjukkan kepada saya karena kamu itu pendeta palsu makanya kamu sudah pernah membaca Alkitab eh anda mengatakan saya tidak baca Alkitab saya mau bertanya kepada anda dimana tertulis kalau Yesus mengatakan dirinya Tuhan jelas kalau saya tunjukkan apa anda bersedia meninggalkan bersedia kalau anda tunjukkan saya akan baptis anda dengan air panas silahkan janji 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 loh janji janji udah silahkan oke oke yohanes 13 saya 13 Wah Hola ini 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 kalau mau ke situ ujung-ujungnya tersesat konandik Roma coba dibesarkan dulu biar dia senangkan kita dibukakan dulu ambil orang ayo apa yang berbuka John 13 13 13 asli John 13 13 pakai KJP pakai KJP yang pakai Ketapa jalan enggak tahu lah dia iya mau yang itu aja yang dibawa itu biasa jalan-jalan yang 2017 Pak kita sesat Denny di Romain nanti nih kata-kata begini lho sabar Mbak Rafael sabar ada saatnya sesetengah sesuatunya ada saatnya kalau saja Anda ini tertawa-tertawa saya percaya anda suatu saat pasti menangis coba-coba-coba kembali 2011 bang kami tidak menolak Yesus sebagai utusan tapi kami menolak Yesus sebagai Tuhan beda kan ya oke silahkan Renggayu kamu menyebut aku guru dan junjungan bang ada junjungan di baca di baca saya kasih lagi Renggayu aku enggak dengar bang ulangi bang oh ya bentar bentar mungkin headset ku terlalu jauh mungkin ntar aku gedenya ini selber ya selber 2011 kamu menyebut aku guru dan junjungan memang demikianlah adanya karena aku akulah guru dan junjungan jadilah pendeta ini dengar dengar bapak kemarin saya bermimpi dengar ya bapak rafael kemarin saya bermimpi dengar 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 kemarin saya bermimpi dengan Tuhan Yesus saat itu ada di gurun pasir saat itu Tuhan Yesus saya melihat dia menggunakan baju jubah putih kemudian di belakangnya banyak al gojo al gojo lagi memegang palu dengan menggunakan mata-matanya merah-merah semua kemudian saya ditanya eh pendeta besi lalan hi sini kau saya pikir dia Tuhan Yesus benar-benar Tuhan Yesus Tuhan Yesus ya eh rapael berantem rapael mah bininya wey eh berantem kau kan hehehe eh bener nengokan sudah tidurkan dulu tidurkan dulu aduh gawat go nya saya bacakan ya dengar dulu dengar dulu dengar dulu dengar saya bicara sebentar ya sebentar ya ketika saya bermimpi kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada saya hei silalahi dari mana kau mengetahui kalau aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kau Tuhan kan aku ku jawab Yohanes 13 13 Tuhan bilang langsung aku kena palu kepalaku kutepak Aduh kenapa aku dipukul Tuhan kenapa apa salahku kubilang kau baca teks originalnya percuma kau sekolah tinggi-tinggi kau baca teks originalnya terus dari mana kau tahu lagi tentang Yesus dari Lukas apa disitu telah lahir Tuhan Juru Selamat ketepak dihajar lagi Aduh kenapa aku dipukulin sakit kali kurasa aku dipukulin pakai palu sama Algojo sakit kali kurasa akhirnya apa aku terus bermohon ditekuk di lututnya bermohon Tuhan janganlah begitu Tuhan apa salahku itu yang ku tahu baca kau sampaikan kepada jemaat-jemaat kau ya nanti aku akan datang di air zaman pertanyaan aku yang disampaikan kepada mereka inilah dimana tertulis aku mengatakan diriku Tuhan sehingga aku aku dituhankan jelas Yohanes 1313 kau baca teks originalnya Apakah disitu Tuhan atau Tuhan aku terbangun terbangun serta iuh geringat jagung ku bacalah teks originalnya ternyata bukan Tuhan tetapi Tuhan waduh bisa dibukakan aja dulu dibuka dulu rangkaya dibuka dulu jadi jangan preming ya Coba buka di geriknya Bang apa ini kita belajar ya 13-13 sudah punya data turunkan yang menghujat tanpa data turunkan Oke siap-siap siap-siap buka ini ya jadi ini rumah edukasi ya Pak enggak ya nih 13-13 sabar-sabar ya nih ya ya mau dibacanya ya dia baca himyes ponete miho didaskalos Kai Ho kurios kurios klik Bang apa ya nih kurios ini kalau jamaknya atau percep pecahannya Tuhan ini jadinya kiri kurios kiri kiri kalaupun ini pun mau di ini in jadinya ini ntar ya aku aku ini ya aku tempel nah nah ini artinya TN tuan waduh saya salah-salah semua jelas itu yang benar ya oke saya akan bacakan dengan dalil bahasa Ibrani ya dengar-dengar bahasa Ibrani anohi edonai alohai kuri-kuri kurang panci oten panci ya jangan keputulur Pak pendeta itu bahasa Ibrani nya bahasa remai sekarang giliran Pak Raphael silakan Pak Raphael tunjukkan yang benar yang anda katakan yang baca tadi dia baca ya terjemahan baru itu yang lain bacakan silahkan ini kan terjemahan baru saya baca ya iya 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 johanes 13 saya 13 kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan ketemu ketepat bidet kau bidet kau tadi dalilnya udah ada tadi bidet kau bidet kau bidet kau Aduh udah ditunjukkan datanya tadi bidet kau ini terjemahan baru iya bidet kau bidet kau udah seringnya tadi dibaca bidet kau bidet gimana tuh jadi begini ya saya ingin ingin sedikit jadi begini inilah yang kalian baca sekarang para Pai itu terjemahan yang ditambah tadi sudah dibuka itu kiri eh bukan Teo begitu gitu loh kalaupun disitu ada jumlah namanya sungguh orang-mahanya belajar kau Bang Rafaher belajar kayak Tuhan Yesusmu belajar belajar percaya nggak abang kalau Tuhan Yesus itu belajar itu adalah Tuhan dan Tuhan Rami jadi coba lagi coba lagi begini Pak Rafael ya begini-begini Pak Pendeta jadi kalau kita membaca sebenarnya bebel itu yang Pak Rafael pegang itu bahasa Indonesia Pak itu sudah banyak dirubah-rubah oleh LAI jadi tadi merujuk ke teks aslinya itu kiri eh Tuhan bukan Tuhan datanglah LAI ditambahlah di tengahnya ha jadi Tuhan ah ini kan sudah dijelaskan bapak Rafael Jemaatku tadi saya sudah menyatakan dengan menggunakan bahasa Aramai bahasa Ibrani disitu jelas kalau itu Tuhan bukan Tuhan atau begini 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 lagi tinggang persennya satu kali lagi-lagi ya satu kali lagi disitu kincang persen tolong dibukakan yang bahasa Inggrisnya nih ya jadi janganlah membaca Indonesia punya jadi bidat kau nanti para file coba orang-orang kayu coba dibuka kayak cgv-nya itu 1313 John 1313 buka bidat kau jisit iya mak jadi bidat kalau dibuka pilihan bahaya lebih dari kau inilah ilahi yang menyesatkan coba coba baca jianas 1313 disana kenal yang merah itu kan Tuhan ketanyakan nih pasti mbak kcv ya diterjemahkan nanti ada Indonesia ya ya ye call me Master and Lord and you say well for so I am I am terkembangkan Indonesia orang kayu Oke coba ya nih tulur dia ke situ ya Lord ya coba bukan Tejolot ya Bang belajar-belajar Lord nah nah nih ya kcv kamu memanggilku Tuan dan Tuan waduh kami berkata baik karena jadi saya itu bukan Tuhan kena tipu abang sama Pak Pendeta kan kalau bagikan orang Kristen itu tidak mengenal Tuhan yang kami kenal itu Tuhan eh jadi Bidat kau Bidat kau Bidat kau Bidat kau Bidat kau Bidat kau Bidat Yesus Kenapa karena Yesus belajar kepada alim ulama Kenapa kalian belajar kamu sama pendeta itu juga benar-benar itu juga datanya para file jadi kalau mau belajar-belajar alkitab loh bukan dari pendeta iya capek bimbing abang kalau bukan pendeta Aduh bahaya ini para file kalau abang mau belajar bibel bawalat sama sepertinya itu lama ini betul lagi-lagi juga kalau Tuhan itu Bang dia Teos atau Theon atau Arkontas 246 lukas ya sesudah tiga hari mereka menemukan dia Yesus ya dalam baik Allah ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama alim ulama alim ulama alim ulama alim ulama alim ulama begini 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 ini buat edukasi edukasi ya sebentar para file ya Ijen orang kayu jangan buru-buru kalau dibuka datanya karena kita edukasi ini ya ada dua ribu satu orang di bawah ya coba bisa diulang pelan-pelan aja ya bacanya ya sesudah tiga hari mereka menemukan Yesus dalam baik Allah ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil apa itu sambil mendengarkan pengajian ah terus pengajian mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka ya ini Pak jadi Yesus aja itu bertanya kepada alim ulama menemukan pendeta jangan seperti jaya setia bidat jaya setia itu bidat itu longori pengada otak jadi 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 yang di versi King Jefferson ini sudah sepakat ya bahwa disitu adalah Tuhan yang mengerjakan ya oke oke Tuan-tuan apa pendeta pendeta kalau apa file karena sebentar karena kalau Bang Rafael menolak di versi KJV KJV itu terus ada mengatakan salah berarti orang-orang orang Kristen luar negeri salah semua dong ketika mengatakan iya di Yohannes 1313 itu dikatakan Tuhan karena orang luar negeri kan enggak ada yang pakai lai pakainya KJV ya eh jadi tadi ini kan masih berlanjut iya jelas disitu Yesus belajar kepada alim ulama kemudian Pak pendeta eh Pak Rafael Israel belajar kepada pendeta Yesus belajar kepada alim ulama nggak nyambung nah sekarang kita lihat apa yang apa yang dipelajari sebentar apa yang dipelajari Yesus kepada alim ulama ini silahkan bangga yuk ya oke kita buka ya bagaimana tangga pendia yang seminarnya sebentar 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 kita tuntaskan dulu ini jadi Yesus itu belajar kepada alim ulama kan begitu jadi kita tuntaskan dulu supaya ya satu-satu ya supaya para file ini mengerti gitu loh silahkan menurut tayo Pak bentar kita magang file ini kena gebuh lagi sama istrinya sebentar lagi tertunggu ya hasilnya di bebel makanya bebelnya habis tuh ya Ibrani 512 sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu ya nih ini bawah ya klutnya tel ya kalau ditimbang lamanya Patut kamu menjadi guru tetapi wajib pula orang mengajarkan kepada mu segala perkara alif bata naa soalan bagus ini soalan bagus ini soalan bagus ini terima kasih tiktok oh ya ini datanya di Alkitab Alkitab Sabda ya nanti dibilang kata bikinan lagi nih jadi bebal-bebal yang parah-parahnya itu Pak sudah dirubah-rubah diubah-ubah labaran itu yang dibuat lagi pelan-pelan abang rangkaian sekali lagi pelan-pelan terlalu cepat betul biar beresat lagi jadi Bang Rafael besok jangan berani nomor 512 ya 512 ya edisi TL oke 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 siap jikalau ditimbang lamanya patut kamu menjadi guru tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara Alif Bata dari makhluk matanya berarti sudah lama dia mengaji sudah pantas jadi guru tetapi masih belajar Alibata Alibata begitu Pak Rafael besok Pak Rafael jangan beli bibel Bang aku sarankan beli ikro silakan silakan Pak Rafael kita kasih kita kasih Pak Rafael pandangannya silakan Pak Ibrani 5 ayat 12 ayat 12 itu kan kontesnya di atas kan peringatan supaya jangan murtad makanya Yesus ngajar ngaji Pak biar tidak murtad gitu loh saya bacakan ya di sini ya terjemahan apa baru ini ya sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras begini lu Hai diganti Kan diganti temen lebih ganti ganti gitu Muzik utusan biar aja tulisannya utusan cara membacanya wajib Yesus pengutus Oh nah itu iya kan diubah-ubah para file itu Bible yang Bapak pegang padahal kata Bible anda janganlah merubah ataupun menambahi itu Pak contoh Pak ya ini contoh ini perubahan lagi ini pelajaran para file ya para file pegang Bible sekarang Coba buka Galatia 313 tolong dipersiapkan rangkaio Austad apa ya Ustadz pendeta magang Bible dua yang baru TV2 ya pakai TV2 ini kita pakai pakai kita pakai TV2 ya udah para file punya Bible disitu Pak sebentar sebentar ya aku kalau ada tamu sebentar ya nanti saya masuk oh iya 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 saya masuk lagi di sini kita belajar apa ya Tapa Bapak ya soalan bagus-baikung soalan bagus soalan bagus-baru jadi habis baca langsung akib teriak kamu murtad dia menganggap jadi ya buat ini ya buat teman-teman di bawahnya aja jangan lupa tetep nih teman-teman di bawah ya ini ini room koncang ini room sudah tak bagus adiknya pendeta khaya sini soalan bagus tunggu 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 ada 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 sarapan malam sabar bang Yesus ini 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 ada satu nih dari tadi dia ngeceh ngeceh ini di bawah ini sabar bang Haji kau sudah lihat tadi Tukro diubah-ubah kau punya kitab itu masih mau kau jadi kristen soalan bagus mungkin ini dia dia tuh kerasuan legion tuh legionnya di ini tuh nah yang di di pada Oh Markus lima Markus lima bawakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Papa Lopo saya turun dulu ya Ajin dulu ya Oh iya Pak ya ya siap-siap baik baik siap oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih bang jadi coba 1135 disiapkan pendeta magang 1135 ada tabung Oh 1135 eh 1135 oh boleh 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 ini 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 soalan bagus ya soalan bagus sebentar ya kolak 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 sebentar kalau dipersiapkan pendeta magang ini ya 1135 John 1135 oh ini selesai ya kolintus dulu jadi dulu soalan bagus soalan bagus soalan bagus nangis 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 nih cengeng 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 ya dibawah aja dibawah aja di bawah aja biarin aja dibawah biarin dulu biarin dulu dia nangis di atas ini bangkro bangkro ini cacat nih jangan pelangak alungo pelangak pelungo pelungo naik ke kawal hukuman muslim pelangak pelungo pelangak pelungo pelangak pelungo cengeng 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 dikasih cengeng ya saya temen-temen ini begini kroni tuan ini nangis uwi babi uwi 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 siapa yang menangis siapa yang menangis ada yang menangis kalau kau menangis biar aku telpon Tuhan Yesus ada nomor WN sama aku ada yang menangis ada nomor WN sama aku mau aku telpon maka menangislah Yesus ada yang menangis menangis terisak menangis kalau gak sakut lagi memilih sempaknya yang koyak oh Tuhan Yesus udah gak sanggup lagi dia menghadapi hidup ini soalan bagus soalan bagus soalan bagus betul ada yang menangis macam umat oten ini kan nangis cengengeng soalan bagus soalan bagus silahkan teman-teman dinikmati silahkan dinikmati selamat menikmati naik kekoma muslim pelangak plomo ditanya apa jawab apa cengengeng lari kejadian lari kejadian kewahyu mutarmutar berseset juga di Roma cengengeng nangis aduk ati oten di bawah ini sakit hati dia cengeng janganlah kau menangis seperti Tuhan muceng kali kau seperti manusia seperti Tuhan muceng kali kau menangis saja menangis bawa sapu tangi kau bawa sapu tangan kalau aku milihnya cabul kayak mamat nangis 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 yang ini dong lebih jadi macam itulah ngomong sikit kalau bukan makanan dia tuh pasti cakap babi botol jadi ini bang inilah contoh ya oten ini mabuk minum dimana naik di komal disini ya pening karena anggur dan pusing karena arah baik imam maupun nabi pening karena arah kacau oleh anggur ah pemabuk kalian semua ini pening pada waktu melihat penglihatan goyang pada waktu memberi keputusan sungguh segala meja penuh dengan muntah dan kotoran alamak jorok kali kalian semua ini pemabuk kalian semua alamak abu-abu salam abu-abu salam abu-abu salam abu-abu salam abu-abu silalahi bang pelopuk bahas itu bang cuman yohanes satu-satu pada mulanya pada mulanya pada mulanya pada mulanya pada mulanya gak pernah ada akhirnya kami merasakan peneritaan Tuhan itu banyak yang jatuh kepleset banyak yang terjadi kepleset ketika memiliki salam musik apalagi ditarutung sana banyak oh Tuhan halak batak itu Tuhan itu yang paling jelas siapanya apanya mergatuan mereka jadi jelas ya jadi kalau mereka mengatakan kebangkitan yesus di hari ketiga dengar 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 si acong itu acong itu 4 hari 4 malam menunggu kebangkitan yesus di salib kasih itu di salib terutuk kok dengar ya dia menunggu ketika ketika tentara Romawi menagi kepada acong acong 4 hari 4 malam acong menunggu kebangkitan yesus bangkit bangkit dia untuk menagi utang dengar ya untuk menagi utang dengar jadi jadi jelas-jelas ya jelas jadi kalau Yesus itu tidak bangkit tetapi orang-orang ini yang longor membangkitkan Yesus sendiri jelas ada soalan bagus-soalan 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 bagus jadi Oten ini sudah dia tuh di nubuatkan yang kalau naik kekoman muslim tuh pelangak pelongok pelangak pelongok ditanya apa jawabnya apa jadi sama macam di sini kan dia saya 2810 ya kan sebab harus ini harus itu mesti gini mesti gitu ini pun tak faham ini macam mana ini really wow pabar Setelah nangis cengecek c9 tenemos awak yang di bawah orang yang dibawa ketika 话 הוא kno-kunüzel mereka bangkrut tengok ni hati bahasa pulih nih bahasa bayi ini bahasa bayi ia mengatakan kepada kita meskipun kita masih bayi saulah 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 kau 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 soalan bagus malam dibaca kembali 1135 ada Pak Acong di bawah ini Pak Acong mungkin bisa menjelaskan Pak Acong sampai sekarang aku ditagis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati